Bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi umat muslim dimanapun berada Orang-orang Kristen harus berdoa lebih sungguh-sungguh Supaya pintu-pintu pemberitaan Injil dibuka dari Sabang sampai Merauke Orang-orang muslim yang setiap hari berdoa mencari jalan lurus Kiranya ketemu dengan Yesus Ustadz-ustadz yang membahas para mu'alaf Yang doyan membahas Injil di berbagai media mereka Semoga itu dipakai Tuhan untuk menerangi pikiran mereka Sekalipun mereka membahas Injil dengan maksud tertentu Tetapi bagi Kristus, bagi Allah Ruh Kudus tidak ada yang tidak mungkin Shalom saudara aku yang dikasih oleh Tuhan Berjumpa kembali dengan saya di channel ini Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe Dan memberikan like sehingga video dari channel ini direkomendasikan Oleh Youtube untuk menjangkau banyak orang Tentu bersedia memberikan komentar yang cerdas Sopan yang berhubungan dengan video yang saya upload Dan tentu saya meminta supaya teman-teman bersedia men-share video dari channel ini Ke berbagai media teman-teman Sehingga menjangkau banyak orang dan banyak orang Mengetahui informasi dan kebenaran dari channel ini Tuhan memberkati kita Kali ini kita akan melihat Bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi umat muslim dimanapun berada Orang-orang Kristen harus berdoa lebih sungguh-sungguh Supaya pintu-pintu pemberitaan Injil dibuka dari Sabang sampai Merauke Orang-orang muslim yang setiap hari berdoa mencari jalan lurus Kiranya ketemu dengan Yesus Ustadz-ustadz yang membahas para mu'alaf Yang doyan membahas Injil di berbagai media mereka Semoga itu dipakai Tuhan untuk menerangi pikiran mereka Sekalipun mereka membahas Injil dengan maksud tertentu Tetapi bagi Kristus, bagi Allah Ruh Kudus Tidak ada yang tidak mungkin Sedaraku, kali ini ada seorang muslim yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Bagaimana ceritanya? Ini dia videonya teman-teman Shalom teman-teman Thank you buat komennya Ini adalah komen dari Kak Dhani Dia komen aku di video aku yang judulnya Kenalin, saya Infi Rizky Ramadan Saya adalah seorang murtadin Dia menanggapi begini Murtad kau bangga mbak Yesus aja berdoa kepada Tuhan Kok Anda menuhankan Yesus Lucu ya? Thank you buat komennya Karena Anda tidak tahu Anda boleh komen seperti itu Dan tugas saya adalah memberikan informasi Tetapi ini hanya 3 menit Maka saya harus memberikan informasinya secara singkat saja Yang Anda maksudkan Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemania Apakah Anda sudah tahu Mengapa dia berdoa Dan apa yang dia doakan pada saat itu? Ya Tuhan Yesus adalah Allah 100% Dan menjadi manusia 100% Dia Allah 100% Dan menjadi manusia 100% Kok bisa? Kok aneh? Nggak mungkin Mungkin saja Kan dia adalah Tuhan Dia berkuasa melakukan segala perkara Dia sanggup melakukan apapun yang tidak mungkin Dan mustahil bagi manusia Dia memiliki misi Yaitu menyelamatkan dan menepas dosa manusia Maka itu dia menjadi 100% manusia Sebagai 100% manusia Ketika tiba waktunya dia harus mati di kayu salib Rasanya adalah hancur Dia tetap merasakan ketakutan sampai keringatnya seperti darah Dan dia berdoa Apa sih doanya? Bapak, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku Tetapi janganlah kehendakku yang terjadi Melainkan kehendakmu Terjadi atasku Dia berdoa Kepada Bapak Tetapi di ayat lain Yesus juga berkata Aku dan Bapak adalah satu Bagaimana maksudnya? Dia berdoa pada siapa? Dia berdoa kepada dirinya sendiri Selain dia berdoa Untuk mengatakan perasanya dia sebagai manusia Manusiawi ya Dia mau mati Dia berdoa Selain itu dia juga memberikan teladan Kepada setiap kita Kalau ada masalah Kalau kita takut Khawatir Datanglah pada Tuhan untuk berdoa Itu maksudnya Yesus berdoa Karena Yesus sebagai manusia Tetaplah manusia Yang memiliki rasa takut dan gemetar Shalom Tuhan Yesus memberkati Shalom teman-teman Senang sekali saya Ingvi Rizky Ramadhan Bisa menjumpai teman-teman lagi Di akun kesaksian rohani saya Ya di akun TikTok ini Dan pada malam hari ini Saya ingin sharing Tentang bertahan menjadi seorang murtadin Salam para murtadin Indonesia Tetap semangat ya Jangan pernah kembali Kepada apa yang belum kita kenal Pada hulu kala Sekarang kita telah tahu Bahwa kita sudah ditebus Oleh darah Yesus Yang membangkitkan kita Yang menghidupkan kita Yang mengampuni dosa kita Yang menyelamatkan kita Sekali Yesus Tetap Yesus Sebagai seorang murtadin Ya saya rasa Saya merasakan Itu berbeda dengan Orang yang memang Sudah mengenal Tuhan Yesus Dari sejak lahir Atau dari keluarga Kristen Misalkan anak saya Anak saya ini Sudah mengenal Tuhan Yesus Dan sudah ada Di keluarga Kristen Itu berbeda dengan yang saya alami Mengapa? Ya karena Tidak ada dukungan keluarga Pastinya Yang ada malah dimusuhin Ada yang dimusuhin Secara fisik Juga ada yang secara sikis Bukan hanya keluarga Tetapi teman-teman Ya perkumpulan Mereka ada yang langsung Ferveran menghina Ada yang lewat cibiran Sendiran Atau Apa ya Kalau orang Jawa bilangnya Ngerasani Ngomongin dari belakang ya Nah Selain itu Juga Kodaan-kodaan Atau pencobaan-pencobaan Yang lain Misalkan Pasangan hidup Jarang Misalkan Jarang nih Aku mendapatkan Pasangan hidup yang seiman Udahlah Aku kembali lagi aja Ke kepercayaan yang dulu Jarang pasangan hidup yang seiman Atau misalkan Dinikahi Pasangan yang lebih kaya Terus Misalkan juga Tidak mendapatkan Posisi atau jabatan Yang diinginkan Mesti masuk ke kepercayaan Yang lalu dulu Kembali lagi Baru dapat posisi atau jabatan Atau uang Ya Hati-hati Tuhan berkata Cinta akan uang Adalah akar Dari segala Kejahatan Nah Bertahan sebagai Seorang murtadin Bukanlah Suatu hal yang mudah Banyak tangis Banyak perjuangan Ya Banyak doa Jangan Pernah Kita putus Oke teman-teman Yang dikasih oleh Tuhan Kita sudah menyaksikan Apa yang Dipaparkan Dikisahkan Pengalaman yang luar biasa Dari pada Murtadin ini Tentu kita terus berdoa Supaya imannya Kuat kokoh dalam Yesus Sehingga ada banyak orang Yang dimenangkan Melalui kesaksian hidupnya Dan nama Tuhan Dipermuliakan Kiranya Ini menjadi perhatian Bagi umat muslim Ketika kau mempelajari Sungguh-sungguh Quranmu Maka kau akan melihat Kebenaran yang seutuhnya Di dalam Yesus sendiri Wow Kok bisa Jelas bisa Ada banyak orang Yang meneliti Quran Justru bertemu Dengan Tuhan Yesus Yang mati Di kayu saleh Sedara ku yang dikasih oleh Tuhan Ini jelas membuktikan Bahwa akan ada banyak orang Yang datang kepada Tuhan Karena mereka menyelidiki Dia sendiri yang mau menyelamatkan kita Sedara ku yang dikasih oleh Tuhan Bagi kamu umat muslim Dimanapun kau berada Saya membagikan ini Supaya kau sadar Tidak buta Memiliki wawasan yang luas Pikiran yang luas Mati yang terbuka Bahwa kamu sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kami berdoa Kami berdoa Kiranya engkau Membuka hatimu Tuhan Menjama hatimu Dan engkau menjadi percaya kepada Yesus Barang siapa percaya kepada Yesus Bahwa dia telah mati Dan bangkit dari kematian Dia akan diselamatkan Diselamatkan artinya dosanya telah diampuni Dilunasi Tentu ketika dilunasi Tujuannya untuk memberitakan kabar baik Ke berbagai macam orang Ke berbagai orang-orang Ke berbagai suku Itu kerinduan Tuhan kita Yesus Kristus Sedaraku Semoga kita diberkati Dikuatkan Ditegukan Dan sampai disinilah video saya Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Like, comment, dan share Tuhan memberkati kita semua Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye